Intro Petugas memadam kemakaran kota Makassar berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter yang melilit di ban serep mobil minibus tersebut. Inilah video amatir warga yang merekam ular jenis piton merayap di kap mobil warga yang terparkir di Jalan Orif Sumuharjo, Kejamatan Panakukan, Kota Makassar. 9 orang personil damkar kota Makassar guna mengevakuasi ular piton yang melilit di bagian ban serep mobil minibus tersebut. Usai mengevakuasi ular piton tersebut langsung dibawah ke mako damkar untuk dikandangkan sebelum diserahkan ke dinas terkait. Ular piton yang didapat di Uri Sumuharjo, kemukannya ular itu dibawah mobil di ban serep. Dia maksudnya apa? Dia terlilit di bawah ban serep. Ban serep ya? Terparkir ubar ya. Itu ular pelihara atau apa bang? Ular rana. Lepas ya? Lepas. Berapa ukurannya? Kira-kira ukurannya 6 meter. Beratnya? Beratnya kurang tahu itu ada mungkin 200-200 kilo. Ini sangat berbahaya juga ya? Sangat berbahaya. Ular piton yang dievakuasi memiliki panjang 9 meter dengan berat 200 kilogram. Petugas damkar mengingatkan masyarakat agar waspada kemunculan ular di musim hujan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.